Jitiansing terbang di Lautan Awan selama lima hari lima malam sebelum dia menemukan pusaran awan yang disebutkan Raja Wali Emas. Melihat sekeliling, ada Lautan Awan Putih di segala arah yang membentang sejauh mata memandang. Hanya area dengan radius 10.000 mil di tengahnya yang memiliki celah dan celah yang sangat besar. Lautan awan yang tak berujung berkumpul di sini dan semuanya tertelan oleh celah tersebut. Pusaran air yang menakutkan melepaskan kekuatan menelan yang kuat dan tak terlihat yang dengan gila-gilaan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak hanya awan, bahkan kispiritual langit dan bumi pun tertelan seluruhnya. Jitiansing berdiri di Lautan Awan dan menatap pusaran air di depannya dengan senyuman lucu. Seluruh planet awan ungu adalah planet berbentuk oval yang dilindungi oleh perisai cahaya ilahi. Tidak peduli berapa banyak kispiritual dan awan yang ditelan pusaran air ini, itu tidak dapat dihubungkan dengan kehampaan. Itu pasti masih di planet awan ungu. Meskipun pusaran awan yang sangat besar sangat berbahaya bagi orang biasa, namun tetap saja sangat berbahaya. Seniman bela diri yang berada di bawah alam dewa bela diri kemungkinan besar akan mati begitu mereka memasuki pusaran awan. Namun, Jitiansing tidak khawatir. Dia dengan tenang terbang ke pusaran air. Astaga! Pusaran awan putih yang berputar cepat langsung menelannya. Dia hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap seolah-olah dia menabrak gelembung besar. Kemudian, dia dengan jelas merasakan bahwa dia sedang melewati lapisan demi lapisan ruang alternatif. Setiap kali dia melewati suatu ruang, kekuatan ruang yang menakutkan akan secara brutal merobek dan memotong tubuhnya. Untungnya, dia telah mencapai alam dewa sejati dan tubuh dewanya cukup kuat. Terlebih lagi, dia telah menguasai hukum ruang angkasa dan dengan cepat melenyapkan kekuatan ruang angkasa. Dalam sekejap mata, dia melewati empat lapisan ruang alternatif dan memasuki ruang terakhir. Sesaat kemudian, cahaya kembali ke pandangannya. Melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh langit cerah dan tidak berawan. Di bawah kakinya ada hutan purba yang tak berujung. Di dalam hutan hijau tua, terdapat pepohonan mengjulang tinggi setinggi ratusan kaki. Energi kayu hijau muda yang terlihat muncul darinya. Ratusan mil jauhnya, di ujung hutan purba ada barisan pegunungan yang mengjulang tinggi. Pegunungan itu tingginya ribuan kaki. Separuh bagian atas pegunungan diselimuti awan dan kabut. Jitiansing melihat sekeliling dan memastikan bahwa dia berada di gua awan ungu. Ini karena dunia dipenuhi dengan kis spiritual langit dan bumi dalam jumlah yang mengerikan, serta aura kekuatan ilahi yang sangat padat. Dia tidak perlu dengan sengaja mengedarkan energinya untuk menyerapnya. Aura kekuatan suci yang ada di mana-mana secara otomatis akan memasuki tubuhnya. Hal ini membuat tubuh dan pikirannya terasa nyaman, dan kekuatan sucinya menjadi semakin melimpah. Bahkan luka yang belum sepenuhnya sembuh perlahan pulih di bawah pengaruh kekuatan ilahi. Kekuatan sucinya sebenarnya sangat melimpah. Saya rasa Anda tidak dapat menemukan gua tempat tinggal lain seperti ini di seluruh bintang awan ungu. Jitiansing diam-diam terkejut. Dia juga dipenuhi dengan antisipasi terhadap gua langit ungu yang asing ini. Dia berpikir dalam hati bahwa karena kekuatan ilahi gua surga ungu begitu melimpah, bunga, pohon, burung, dan binatang pasti luar biasa setelah dipelihara dan dipelihara oleh kekuatan ilahi untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan. Ketika dia terbang di atas hutan primitif, dia menemukan banyak bunga dan tumbuhan aneh di dalam hutan. Semuanya telah tumbuh menjadi obat ilahi. Bahkan tanaman obat tingkat kesengsaraan dan sein telah menjadi tanaman obat tingkat dewa setelah dipelihara oleh kekuatan dewa selama ribuan tahun. Ada juga beberapa burung dan binatang dengan garis keturunan biasa yang dibatasi oleh bakat dan garis keturunannya. Mereka hanya mampu mencapai tingkat kesengsaraan, namun mereka juga berhasil menembus tingkat sein. Ketika Jitiansing terbang di atas pegunungan yang megah, dia melihat sebuah danau dengan radius ribuan mil di padang rumput di depan. Di tengah danau yang seperti cermin, ada dua binatang iblis seukuran gunung yang bertarung dengan sengit. Terbang di langit dan memulai serangan adalah seekor elang bermahkota emas seukuran gunung. Jenis binatang iblis ini sangat umum. Tingkat garis keturunannya lebih rendah daripada binatang yang bermutasi, dan itu adalah dunia yang terpisah dari binatang dewa. Namun, elang bermahkota emas itu telah hidup lebih dari 10.000 tahun dan telah mencapai tingkat keabadian. Ia melebarkan sayapnya dan menutupi langit. Ketika ia membuka paruhnya yang tajam, ia menyemburkan api ilahi emas yang menutupi langit dan mengalir ke dalam danau, menyerang ular raksasa berkepala dua yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Ular berkepala dua itu awalnya adalah ular air hitam biasa, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Namun, ia telah hidup di danau selama lebih dari 10.000 tahun dan telah mencapai puncak tingkat sein, dan akan menerobos ke tingkat abadi. 30 persen sisik hitam di tubuhnya juga telah menyusut, dan banyak sisik naga hitam baru yang tumbuh. Bahkan di bawah perutnya yang rata, empat sarkoma raksasa telah menonjol, dan cakar naga yang tajam akan tumbuh. Sekilas Jitiansing tahu bahwa begitu ular air hitam itu menerobos ke tingkat abadi, ia akan bertemu angin dan awan dan berubah menjadi naga banjir. Ini memang gua tempat tinggal yang luar biasa. Bahkan garis keturunan beberapa binatang iblis pada umumnya bisa menembus batas bakat. Jika saya dan naga putih berkultivasi di sini, dengan bantuan batu sumber, kami pasti dapat meningkatkan kekuatan kami dengan cepat. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia tampak lebih penuh harap. Lagi pula, aliran waktu di sini sedikit lebih cepat dibandingkan di dunia luar, sekitar dua kali lebih cepat. Di dunia fana, hanya ada segelintir tempat tinggal gua yang dapat mempercepat waktu. Ketika memikirkan hal ini, Jitiansing merasa bahwa gua langit ungu bahkan lebih berharga. Akan sangat disayangkan jika dia menyerah begitu saja pada gua ini. Sebelum dia menyadarinya, 15 menit telah berlalu. Jitiansing terbang ke ujung padang rumput yang luas dan tiba di atas pegunungan yang megah. Pegunungan ini tingginya ribuan kaki, namun memanjang ke segala arah, bercabang menjadi lima cabang. Itu seperti kuali raksasa berkaki lima, tampak megah dan misterius. Di persimpangan kelima cabang tersebut, terdapat sebuah gunung raksasa setinggi ribuan kaki, berdiri gagah di tengah lautan awan. Jitiansing melihat ke arah pegunungan ini dan menebak bahwa itu adalah pegunungan ilahi buatan manusia. Dengan cara ini, pegunungan ini menjadi inti gua langit ungu, tempat berkumpulnya ki spiritual dan kekuatan ilahi langit dan bumi. Dan gunung raksasa yang tingginya ribuan kaki itu adalah inti dari jajaran pegunungan ilahi. Itu adalah tempat budidaya teratas di gua surga ungu. Aduh! Jitiansing terbang melintasi lautan awan dan menuju puncak gunung raksasa. Saat dia masih berada 200 mil jauhnya, dia sudah bisa melihat sebuah istana megah di puncak gunung yang datar dan luas. Istana itu sangat besar, menempati radius lebih dari 20 mil. Itu memiliki sembilan lantai dan tingginya ribuan kaki. Istana ini sebagian besar terbuat dari emas gelap, bercampur dengan perak dan ungu, tampak misterius dan megah. Namun, istana raksasa itu telah berusia puluhan ribu tahun dan berbintik-bintik, memperlihatkan Aura Kuno. Ada sebuah lapangan luas di depan istana. Tanahnya dilapisi dengan kristal kekuatan ilahi yang berwarna-warni, bersinar terang. Yang mengejutkan Jitiansing adalah ada delapan heaven puniser berbaju besi perak yang menjaga tangga yang menghubungkan alun-alun ke gerbang istana. Delapan penjaga lapis baja perak agak linglung. Mereka sama sekali tidak terlihat bermartabat. Mereka benar-benar berkumpul dan saling berbisik tentang sesuatu. Melihat ini, Jitiansing langsung mencibir. Hahaha, orang-orang malang yang ditinggalkan ini masih belum tahu bahwa dunia luar telah berubah, kan? 2592 Meskipun mereka jauh, Jitiansing masih bisa mendengar percakapan delapan penjaga lapis baja perak. Kedelapan penjaga itu sedikit gelisah, dan suara mereka penuh kekhawatiran dan kecemasan. Sudah sebulan, kenapa belum ada yang datang? Ya, sebelumnya, Marsikal Agung telah menginstruksikan bahwa sejumlah kapten berbakat harus dikirim ke sini 10 hari yang lalu untuk pelatihan tertutup. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya mengirim pesan ke beberapa jenderal, tapi tidak ada yang membalas saya. Saya mendengar bahwa Komandan Sun juga mengirim pesan kepada Marsikal Agung, tetapi dia belum menerima tanggapan selama 10 hari. Tidak apa-apa jika para jenderal tidak membalas, tapi mengapa Marsikal Agung belum mengirimkan pesan. Aku sedang berpikir, apakah terjadi sesuatu di luar? Jangan bicara omong kosong, berhati-hatilah agar Komandan Sun mendengarmu dan akan menghukummu sesuai hukum militer. Beberapa penjaga lapis baja perak saling berbisik. Jelas sekali, mereka semua punya firasat ada yang tidak beres. Mendengar ini, Jitiansing semakin mencibir. Aduh! Dengan kilatan cahaya kemasan, dia jatuh dari langit dan mendarat di alun-nalun berwarna-warni. Di luar gerbang istana, delapan penjaga lapis baja perak di tangga segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang berhenti berbicara dan menoleh ke arah Jitiansing, menatap ke arahnya. Setelah melihat penampilannya dengan jelas, semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan menghunus pedang dan pedang mereka secara bersamaan. Siapa ini? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke Istana Ilahi Valet? Bagaimana alien ini bisa masuk? Hentikan omong kosongmu. Tangkap dia dulu dan serahkan dia pada Komandan Sun. Beberapa penjaga lapis baja perak terkejut dan bingung. Di bawah kepemimpinan kapten mereka, mereka mengayunkan pedang dan menyerang Jitiansing. Swosh! 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 Semua orang menyebar dan mengepung Jitiansing. Mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka, menciptakan cahaya merah yang menutupi langit dan menyelimutinya. Jitiansing tidak berniat menghunus pedangnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan kabur, membentuk cahaya ilahi pelindung. Bang! 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 Lusinan pedang merah tua dan pedang menebas perisai cahaya kemasan satu demi satu, menghasilkan serangkaian suara terdam. Tapi pedang dan pedangnya semuanya runtuh, dan perisai cahaya kemasan masih utuh. Jitiansing selamat dan sehat. Tubuhnya bahkan tidak bergetar. Dia memandang semua orang dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, panggil yang lain kesini. Saya akan menangani mereka semua bersama-sama. Melihat ini, delapan penjaga lapis baja perak melebarkan mata mereka dengan ngeri seolah-olah mereka melihat hantu. Astaga, siapa lelaki ini? Dia, dia benar-benar menerima serangan kita secara langsung, dan dia masih tidak terluka. Dia penyusup, beritahu Komandan Sun. Seorang penjaga lapis baja perak mengeluarkan Sol Roar, memanggil penjaga lainnya di istana, dan melaporkan berita tersebut kepada Komandan Sun. Segera, delapan penjaga lapis baja perak dan lebih dari seratus prajurit lapis baja hitam bergegas keluar dari istana. Di depan pasukan ada seorang penjaga tinggi berbaju besi emas. Kekuatannya berada di alam dewa bela diri LF6. Suosh, suosh. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari seratus penjaga sekte penghukum surga memasuki alun-alun dan mengepung Jitiansing. Jitiansing berdiri di tempatnya, menunggu dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tidak takut sama sekali. Perlombaan penghukum surga memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Delapan penjaga lapis baja perak juga mendapatkan kepercayaan diri dan menjadi tenang. Pemimpin penjaga lapis baja emas keluar dari kerumunan. Dia mengarahkan pedang panjangnya ke Jitiansing dan berteriak, Alien, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke Gua Langit Ungu? Orang ini adalah Komandan Sun, yang disebutkan oleh para penjaga lapis baja perak. Saat ini, dia adalah orang dengan status tertinggi dan kemampuan terkuat di Gua Langit Ungu. Jitiansing memandang Komandan Sun dengan acuh-ta'acuh dan berkata tanpa ekspresi, Akulah yang menginginkan nyawamu. Komandan Sun mengerutkan kening dan tersenyum. Bajingan kecil, kamu begitu sombong hingga itu konyol. Jitiansing memandangnya dengan kasihan dan menggelengkan kepalanya. Sungguh sekelompok cacing yang menyedihkan. Kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu akan mati. Komandan Sun dan para penjaga lapis baja perak marah karena kesombongannya. Mereka langsung marah dan niat membunuh muncul dari tubuh mereka. Bajingan kecil, karena kamu begitu keras kepala, aku akan menangkapmu terlebih dahulu dan menginterogasimu secara perlahan. Saat dia berbicara, Komandan Sun mengayunkan pedang panjangnya dan menebaskan cahaya pedang yang mengejutkan ke arah Jitiansing. Para penjaga lapis baja perak dan ratusan penjaga lapis baja hitam meraung serempak dan menyerang dengan pedang dan pedang mereka. Dalam sekejap, ratusan pancaran pedang menutupi langit dan sinar merah tua menyelimuti seluruh alun-alun. Jitiansing tidak membuang waktu lagi dan akhirnya menyerang. Badai pedang. Dia berteriak dingin dan membentuk segel pedang misterius dengan kedua tangannya. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang melesat ke langit dan melepaskan pancaran pedang emas yang tak ada habisnya. Aduh! Dia langsung berubah menjadi badai emas setinggi ribuan kaki. Ribuan pedang emas ditembakkan dan menciptakan angin kencang di alun-alun. Bilah lampu merah yang menutupi langit hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan cahaya pedang emas. Gelombang kejut yang dahsyat meledak. Aduh! Astaga! Astaga! Cahaya pedang emas, yang pekat seperti hujan anak panah, menyelimuti seluruh alun-alun dan membunuh banyak pembudidaya yang kuat. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin penjaga lapis baja hitam terpotong-potong oleh cahaya pedang. Darah berceceran di mana-mana. Segera setelah itu, beberapa penjaga lapis baja perak juga ditelan oleh cahaya pedang. Penjaga lapis baja perak yang mereka kenakan hancur oleh pancaran pedang. Tubuh fisik mereka juga diiris-iris dan dijadikan potongan-potongan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 30 orang terbunuh oleh pancaran pedang. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Saat badai bilah pedang bergerak cepat dan menimbulkan kekacauan di alun-alun, jumlah pembudidaya yang kuat menurun dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 100 penjaga lapis baja hitam terbunuh. Hanya tujuh penjaga lapis baja perak dan komandan Sun yang masih hidup. Namun, mereka juga penuh luka dan darah. Semua orang ketakutan karena kekuatan mengerikan Ji Tian Xing. Mereka melarikan diri dengan panik. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri dari alun-alun, mereka dibunuh oleh Ji Tian Xing. Setelah beberapa saat, pertempuran berakhir. Alun-alun itu sepi. Hanya Ji Tian Xing yang tersisa. Badai pedang-pedang menghilang. Cahaya keemasan yang menyilaukan juga masuk ke dalam tubuhnya. Dia berjalan tanpa ekspresi. Dia melangkahi noda darah dan puing-puing di tanah dan berjalan menuju gerbang istana. Tidak banyak penjaga yang menjaga istana. Hampir semuanya dibunuh olehnya. Kali ini, dia tidak terhalang. Tampaknya tidak ada seorang pun yang menghentikannya. Gerbang istana megah terbuka lebar. Ji Tian Xing melangkah melewati ambang pintu yang tinggi dan memasuki Aula yang luas. Ini adalah lantai pertama istana. Aula yang memiliki radius 3000 kaki itu kosong. Yang ada hanya ukiran relief pada dinding sekelilingnya dan banyak patung yang ditempatkan di sudut-sudutnya. Ji Tian Xing berjalan mengitari Aula dan dengan cermat mengamati relief di dinding. Dia menyadari bahwa itu ditulis dalam bahasa Zixiao Planet. Namun, hal itu tidak mempunyai nilai praktis. Oleh karena itu, dia berjalan menuju tangga di sudut Aula dan sampai di lantai dua istana. Di lantai dua istana, ada beberapa lorong yang saling bersilangan. Di kedua sisi lorong ada ruangan rahasia dengan pintu tertutup rapat. Pintu ruang rahasia ditutup dengan susunan. Ji Tian Xing menggunakan trik kecil untuk memecahkan susunan segel dan membuka pintu ruang rahasia. Yang mengejutkannya, ada Dewa Beladiri Muda yang menentang surga di ruang rahasia. Dia berkultivasi dalam pengasingan. 2.593 Ji Tian Xing tercengang saat melihat Dewa Beladiri pembunuh surga yang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia tiba-tiba teringat bahwa delapan penjaga lapis baja perak telah mendiskusikan sesuatu ketika mereka sedang berbicara. Marsikal Selatan telah memilih beberapa orang jenius dengan potensi luar biasa dan mengirim mereka ke Istana Ilahi Falet untuk berkultivasi dalam pengasingan dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Kekuatan suci di Gua Surga Ungu sangat melimpah, dan aliran waktu dua kali lebih cepat dari dunia luar. Berkultivasi dalam pengasingan di sini memang menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Beladiri Muda adalah salah satu jenius yang terpilih. Ketika pikiran ini terlintas di benak Ji Tian Xing, Dewa Beladiri Muda juga disiagakan dan mengakhiri kultivasinya. Dia segera membuka matanya dan menatap Ji Tian Xing. Matanya tiba-tiba dipenuhi kejutan dan niat membunuh. Anda! Dewa Beladiri Muda hendak bertanya kapan Ji Tian Xing menyerang seperti kilat. Astaga! Jari telunjuk dan tengah tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk ke arah Dewa Beladiri Muda yang berjarak 30 meter. Cahaya pedang emas yang menyilaukan keluar. Dewa Beladiri Muda tidak punya waktu untuk menghindar dan dadanya tertusuk oleh cahaya pedang. Armor berskala merah tua dengan tiga pola emas hancur oleh pancaran pedang di tempat. Itu berubah menjadi gumpalan lampu merah dan menghilang. Dewa Beladiri Muda menutupi dadanya yang kosong dengan kedua tangannya. Darah terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata terbuka lebar, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Vitalitas di matanya dengan cepat menghilang. Tubuhnya perlahan jatuh ke tanah dan mati. Ji Tian Xing melangkah ke ruang rahasia dan menyebarkan kesadaran ilahi untuk mencari-cari. Segera, dia menemukan sejumlah besar sumber daya budidaya di banyak kompartemen rahasia di ruang rahasia. Ada ramuan dan ramuan tingkat dewa, serta tumpukan besar batu dewa berwarna-warni. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa semua ini dikumpulkan dan disimpan oleh penguasa langit ungu. Namun, setelah ras pembunuh surga menyerbu gua surga falet, mereka mengambil alih sumber daya budidaya ini. Ji Tian Xing memasukkan semua sumber daya budidaya yang telah dia kumpulkan ke dalam cincin luar angkasa miliknya. Lalu dia pergi ke ruang rahasia berikutnya. Ruang rahasia kedua juga dilindungi oleh formasi dewa. Ji Tian Xing dengan mudah menerobosnya. Setelah membuka pintu ruang rahasia, dia melihat dewa bela diri muda dari ras pembunuh surga di ruang rahasia. Dia sedang berkultivasi. Orang ini berada pada saat kritis dalam kultivasinya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah tua. Dia akan menerobos ke alam dewa bela diri tingkat kelima. Jadi, ketika dia merasakan bahwa pintu ruang rahasia telah dibuka, dia tidak bisa berhenti berkultivasi secara paksa. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya pedang, langsung membunuhnya di tempat. Segera setelah itu, Ji Tian Xing menemukan sejumlah besar pil dewa dan batu dewa, serta banyak material tingkat dewa langka di ruang rahasia. Secara alami, sumber daya budidaya ini jatuh ke tangannya. Selanjutnya, dia mencari ruang rahasia satu demi satu. Setiap ruang rahasia dilindungi oleh formasi dewa dan menyimpan sejumlah besar sumber daya tingkat dewa. Ji Tian Xing membutuhkan 4 jam untuk mencari di 60 ruang rahasia dan membunuh 16 dewa bela diri jenius dari suku penyerang surga. Selain itu, dia juga telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya tingkat dewa. Itu sangat berharga. Setelah mencari di semua ruang rahasia, Ji Tian Xing berpikir keras. Kekuatan ilahi di Gua Langit Ungu berlimpah. Itu telah memelihara sumber daya budidaya tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya. Ada berbagai macam harta karun. Secara teori, Guru Surgawi Zisiao telah tinggal dan berkultivasi di sini selama puluhan ribu tahun. Dia seharusnya melampaui alam dewa sejati dan menerobos ke alam dewa surga. Namun, dia hanyalah dewa sejati, dan dia mati di bawah pengepungan Marsikal Ekspedisi Selatan dan armadanya. Apa, apa yang terjadi? Sejak Ji Tian Xing memasuki Gua Langit Ungu, pertanyaan ini terus melekat di benaknya. Dia percaya bahwa sebagai orang yang paling berkuasa di planet Langit Ungu, Guru Surgawi Zisiao bukanlah orang dengan bakat yang buruk. Bahkan dewa bela diri biasa pun akan mencapai alam dewa surga setelah berkultivasi di Gua Langit Ungu selama puluhan ribu tahun. Seorang jenius yang tiada taranya seperti dia tidak membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Mungkin dia bisa menjadi dewa langit dalam tiga hingga lima ratus tahun. Dia merenung untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat memahaminya. Dia memutuskan untuk mengesampingkannya untuk sementara waktu. Dia berjalan menyusuri lorong sampai ke ujung dan menaiki tangga menuju lantai tiga istana. Tangga yang berkelok-kelok itu tenggelam dalam kegelapan, dan sunyi senyap seperti kematian. Ketika dia sampai di lantai tiga, dia menyadari bahwa itu adalah aula yang luas dan gelap. Ada deretan rak buku di aula. Semuanya terbuat dari batu dewa abu-abu tua yang tidak membusuk setelah puluhan ribu tahun. Rak buku dipenuhi dengan buku-buku kuno. Semuanya terbuat dari lembaran emas bintang khusus. Namun, meskipun demikian, buku-buku emas gelap itu berbintik-bintik dan memancarkan aura kuno. Ji Tian Xing mengambil beberapa buku kuno dan memindai isinya dengan kesadaran ilahi. Dia membacanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam prosesnya, dia dengan cepat mempelajari bahasa Purple Heaven Planet dan belajar banyak tentang sejarah Purple Heaven Planet. Semua buku kuno ini adalah buku sejarah. Mereka menggambarkan perkembangan planet langit ungu dalam 30 ribu tahun terakhir sejak zaman kuno. Setelah membaca, Ji Tian Xing memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang planet langit ungu. Namun, dia merasa belum puas. Dia mengambil ribuan buku kuno dan memindai serta membacanya dengan cepat dengan kesadaran ilahi. Waktu berlalu dengan tenang. Ji Tian Xing begitu asyik membaca hingga dia lupa akan berlalunya waktu. Saat dia selesai, membaca, ribuan buku kuno, dua hari telah berlalu. Dia mengetahui sejarah planet langit ungu dan ratusan suku, serta peristiwa besar selama 30 ribu tahun terakhir. Oleh karena itu, dia berhenti membaca buku-buku kuno di rak buku. Dia berjalan ke sudut aula dan menaiki tangga ke lantai empat istana. Ketika dia sampai di ujung tangga, dia menemukan bahwa ujungnya tertutup oleh pintu perunggu kuno. Di pintu perunggu kuno berwarna kuning tua, ada ukiran binatang ilahi penjaga planet langit ungu, batu emas yang terlihat hidup, dan beberapa gambar dewa yang aneh. Sekilas, tidak ada yang aneh dari pintu perunggu kuno itu kecuali tebal dan kokohnya. Namun, Jitiansing dapat melihat ada susunan dewa di pintu perunggu kuno. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuka oleh orang biasa. Ketika dia menggunakan teknik rahasia mata dewa untuk mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa memang demikian adanya. Pintu perunggu kuno itu disegel oleh susunan dewa. Itu bukanlah susunan tingkat dewa bela diri atau tingkat dewa sejati. Itu adalah susunan tingkat dewa surgawi. Hasil ini langsung mengejutkan Jitiansing, dan dia mengerutkan alisnya karena bingung. Bukankah dewa langit ungu adalah dewa sejati? Bagaimana dia bisa menyiapkan susunan tingkat dewa surgawi? Kecuali, susunan ilahi ini tidak diatur olehnya. Namun, sejak akhir zaman kuno, selama hampir 30 ribu tahun, dia telah menjadi kultifator terkuat di planet langit ungu. Semakin Jitiansing memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Dia memiliki firasat samar bahwa di balik pintu perunggu kuno ini, lantai empat istana langit ungu, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi. Oleh karena itu, dia memusatkan perhatiannya pada pintu perunggu kuno dan dengan cermat mengamati susunan dewa penyegel. Waktu berlalu dengan tenang, tapi dia benar-benar fokus. Mata emasnya menjadi lebih dalam. Susunan tingkat dewa surgawi yang tersembunyi di balik pintu perunggu kuno menjadi semakin jelas di matanya. Lambat laun, jaringannya menjadi lebih jelas. 2594 Dua hari penuh berlalu. Jitiansing terus menatap pintu perunggu kuno itu tanpa berkedip. Akhirnya, dia melihat melalui pembuluh darah formasi aray surgawi dan memahami struktur susunan ilahi. Oleh karena itu, dia mulai memutar kekuatan sucinya dan menerapkan metode pemecahan susunan untuk memecahkan susunan dewa pada pintu perunggu kuno. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia membentuk segel dewa dengan kedua tangannya, menembakkan seberkas cahaya dewa keemasan yang menyilaukan, dan menyuntikkannya ke dalam pintu perunggu kuno. Segera, formasi aray surgawi di pintu diaktifkan, menyala dengan cahaya ilahi ungu pekat. Astaga! Sebuah penghalang cahaya ungu dengan radius 100 kaki muncul di pintu perunggu kuno, menutup seluruh lorong tangga. Cahaya ungu beriak seperti air yang mengalir, beriak dengan miliaran segel dan rune dewa kecil, serta ratusan juta pembuluh darah kekuatan dewa. Jelas sekali, area formasi aray surgawi ini tidak besar, namun strukturnya sangat kompleks. Saat Jitiansing mengucapkan mantra-nya, dia bergumam pada dirinya sendiri, ini memang formasi dewa surgawi dari zaman purba. Formasi ini berevolusi dari formasi besar samudera bintang luas dan memiliki 180 juta variasi. Pembangkit tenaga listrik yang mengatur susunan dewa ini pastilah seorang dewa surgawi yang mahir dalam aray dao, dan butuh 10 tahun untuk menyelesaikannya. Sayangnya susunan besar ini terlalu rumit. Para dewa surgawi dan penguasa ilahi dari generasi selanjutnya telah lama menyederhanakan susunan dewa ini puluhan kali. Dalam kehidupan sebelumnya, Jitiansing hanya mencapai puncak kesempurnaan dalam budidaya kendo, yang dikenal sebagai yang tak tertandingi di dunia. Adapun aray dao, jimat, pil obat, dan penyempurnaan senjata, dia hanya mencoba-cobanya dan tidak mencapai level menjadi yang terbaik di dunia. Namun meski begitu, formasi aray surgawi saja masih tidak bisa membuatnya bingung. Dengan pengetahuan dan pencapaiannya yang luas dalam aray dao, bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan rilem dewa sejati, dia dapat dengan mudah memecahkan formasi aray surgawi ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Jitiansing terus-menerus mengeksekusi teknik ini, menembakkan seberkas cahaya ilahi kemasan yang tak terhitung jumlahnya, memecahkan susunan ilahi seperti memintal sutra dari kepompong. Dia sepenuhnya tenggelam di dalamnya, benar-benar melupakan perjalanan waktu. Suatu hari, dua hari, lima hari. Tanpa disadari, sebulan telah berlalu. Jitiansing terus-menerus mengeksekusi teknik ini selama 30 hari dan akhirnya memecahkan formasi aray surgawi ini. 30 hari kedengarannya sangat lama, namun dewa surgawi yang mengatur susunan besar ini membutuhkan beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Sebagai perbandingan, memecahkan formasi ini dalam 30 hari sudah dianggap kecepatan yang luar biasa. Sua. Formasinya rusak, dan penghalang cahaya ungu pekat perlahan menghilang. Pintu perunggu menjadi redup dan kusam. Bahkan riak kekuatan suci pun menghilang. Jitiansing menarik nafas dalam-dalam, mengulurkan telapak tangannya, dan perlahan membuka pintu perunggu. Krek-krek-krek-krek. Dengan suara pelan teredam, pintu perunggu terbuka ke kedua sisi. Pintu perunggu, yang beratnya ratusan ribu kilogram, bergetar tanpa henti saat debu berjatuhan darinya. Jitiansing melewati langit yang penuh debu, tetapi dia tidak ternoda oleh setitik pun debu. Dia melangkah ke dalam kegelapan. Dia melangkah ke lantai empat istana dewa dan memasuki aula yang luas, gelap, dan dingin. Tanah ditutupi lapisan debu tipis, dan udara dipenuhi bau busuk dan busuk. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Tidak ada satu suara pun yang terdengar, dan bahkan tidak ada sedikit pun cahaya. Jitiansing melepaskan akal sehatnya, menembus kegelapan di sekitarnya dan menyelimuti seluruh aula. Dengan demikian, pemandangan di aula tampak jelas di benaknya. Tanah di bawah kakinya dilapisi batu abu-abu, ditutupi debu yang membusuk. Dinding abu-abu di sekelilingnya diukir dengan pola kuno. Semuanya berupa garis dan simbol sederhana, yang terlihat agak abstrak. Ola itu berbentuk persegi, tetapi kubahnya berbentuk lingkaran. Tidak ada formasi yang dibentuk oleh bintang-bintang di langit. Sebaliknya, ada sembilan balok yang dilapisi per mata gelap. Melihat tata letak ini, Jitiansing mengerutkan kening, dan sebuah pemikiran melintas di benaknya. Tata letak ini tidak terlihat seperti ruang untuk berdiskusi atau berkultivasi. Ini lebih terlihat seperti mausolem. Memikirkan hal ini, dia melihat ke tengah aula. Di tengah aula memang ada altar setinggi 100 meter. Di altar berbentuk piramida, ada patung setinggi 10 meter yang diukir dari batu dewa abu-abu. Meski patungnya sudah tua dan berbintik-bintik, permukaannya tertutup debu. Namun masih terlihat patung itu sangat detail dan hidup. Itu adalah seorang tetua asing yang tinggi dan kekar dengan kepala besar dan rahang sedikit menonjol. Wajah orang tua itu persegi dan bermartabat. Matanya yang besar sangat cekung, dan rahangnya yang menonjol memiliki seberkas janggut. Tubuhnya lurus seperti pedang, dan auranya luar biasa. Matanya dalam saat dia melihat ke langit. Tangannya ada di belakang punggungnya, dan dia tampak seperti seorang tuan. Melihat penampakan patung itu dengan jelas, Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menebak identitas tetua itu. Cakrawala ungu yang mulia surgawi. Itu benar. Penampilan dan penampakan patung itu persis sama dengan Cakrawala ungu yang mulia surgawi yang disebutkan Raja Wali Emas. Setelah mengetahui identitas patung itu, Jitiansing semakin bingung. Aneh, formasi dewa agung baru saja dibentuk di zaman kuno. Olah ini juga telah berusia puluhan ribu tahun, bahkan patung ini merupakan produk zaman dahulu. Tapi Cakrawala ungu yang mulia baru mati selama 10 tahun. Mungkinkah 30 ribu tahun yang lalu, ketika dia baru saja menjadi Cakrawala ungu surgawi, dia menciptakan patung ini untuk dirinya sendiri. Meski begitu, bagaimana dia mengatur formasi dewa agung? Tidak, ada sesuatu yang salah di sini. Jitiansing menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu. Saat ini, patung kuno yang tertutup debu tiba-tiba menyala dengan cahaya ungu redup. Suara jiwa yang rendah dan lemah datang dari patung itu. Matamu setajam obor. Untuk bisa melihat petunjuknya, lelaki tua ini sungguh terkesan. Suara ini rendah dan serak, tua dan lemah. Jitiansing menatap patung itu dan bertanya dalam bahasa bintang Cakrawala ungu, yang mulia Cakrawala ungu. Bukankah kamu sudah jatuh? Anda benar-benar meninggalkan sisa jiwa di sini. Saat dia berbicara, dia melihat patung batu abu-abu itu dengan tatapan yang dalam dan sedikit mengangguk. Kamu hanyalah dewa sejati, tetapi kamu dapat meninggalkan sisa jiwa di sini untuk dilahirkan kembali di masa depan. Sepertinya itu efek dari patung batu ini. Bahan dari batu abu-abu ini sangat istimewa. Mendengar perkataannya, sisa jiwa di dalam patung itu tertegun beberapa saat, lalu dia memuji, matamu sangat tajam. Dengan pengetahuan yang luar biasa, kamu tidak tampak seperti dewa sejati. Saya sangat penasaran, dari mana asalmu? Untuk dapat bergabung dengan Raja Wali Emas untuk membunuh Marsikal Zenan dan menyelamatkan seluruh bintang Cakrawala ungu. Kata-kata jiwa yang tersisa tidak diragukan lagi menegaskan identitasnya. Dia adalah Cakrawala ungu yang mulia, yang telah lama runtuh. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa saya tidaklah penting. Karena Anda sudah tahu apa yang terjadi di luar, Anda harus tahu bahwa saya datang ke sini tanpa niat buruk. Saya juga sangat penasaran. Anda jatuh 10 tahun yang lalu, jadi bagaimana Anda tahu apa yang terjadi baru-baru ini? Jiwa sisa Cakrawala ungu yang mulia menghela nafas dan menjelaskan, karena kamu adalah dermawan bintang Cakrawala ungu, maka aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah Istana Penenangan Jiwa. Di awal zaman kuno, Cakrawala ungu yang mulia surgawi sebelumnya menemukan alam rahasia ini di inti bintang. Jadi, dia mengubah alam rahasia ini menjadi tempat tinggal gua dan menamakannya Gua Cakrawala ungu. Kemudian, dia membangun Istana Surgawi Cakrawala ungu ini dengan tangannya sendiri. 2.595 Mendengar kata-kata Cakrawala ungu empirean, Ji Tian Singh menyadari. Ternyata sebelum Cakrawala ungu empirean, ada Cakrawala ungu empirean sebelumnya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik zaman kuno yang menemukan alam mistik ini di inti terdalam bintang Cakrawala ungu dan mengubahnya menjadi Gua Cakrawala ungu. Istana Surgawi Cakrawala ungu tempat Ji Tian Singh berada juga dibangun oleh Cakrawala ungu empirean sebelumnya. Baru saja, sebelum saya memasuki Sol Calming Hall, saya memecahkan susunan tingkat Dewa Surgawi. Karena Istana Surgawi Cakrawala ungu dibangun oleh Cakrawala ungu empirean sebelumnya, lalu susunannya juga diatur olehnya. Dengan kata lain, Cakrawala ungu empire sebelumnya adalah pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Ji Tian Singh menatap patung itu dan membuka mulut untuk bertanya. Jiwa sisa empirean Purple Firmamen menjawab, Itu benar. Cakrawala ungu empirean sebelumnya memang merupakan Dewa Surgawi. Di Gua Langit Ungu, dia menemukan jenis batu Dewa khusus yang sangat bermanfaat untuk pengembangan jiwa Dewa para Dewa. Kemudian, dia melakukan penelitian selama bertahun-tahun dan menggunakan batu suci khusus tersebut hingga berhasil membuat beberapa patung batu dan menyimpannya di Istana Ilahi. Dia mengupas sisa jiwa dari jiwa ilahi dan menyegelnya di patung batu. Dengan cara ini, patung batu tersebut menjadi penampakannya dan dapat mengawetkan sisa jiwa tersebut. Sangat disayangkan jiwa yang tersisa memiliki kesadaran tetapi tidak dapat dilahirkan kembali. Di era kuno, Cakrawala Ungu Empire sebelumnya jatuh dalam pertempuran besar dan benar-benar mati. Hal yang sama terjadi pada orang tua ini. Biarpun aku menyimpan sisa jiwa, aku hanya bisa memberitahumu beberapa masalah pemakaman dan tidak bisa dilahirkan kembali. Adapun apa yang terjadi di dunia luar, Raja Wali Emas dan lelaki tua ini memiliki hubungan khusus. Orang tua ini tentu saja tahu apa yang terjadi. Mendengar sampai di sini, Jitiansing akhirnya memahami alasannya dan tidak dapat menahan anggukan kepalanya. Jadi begitu, Cakrawala Ungu Empirean sebelumnya memang merupakan pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi. Sangat menarik. Namun, saya masih punya pertanyaan. Jiwa sisa Empirean Purple Firmamen buru-buru bertanya, Pertanyaan apa? Selama orang tua ini tahu, saya pasti akan menjawab. Jitiansing bertanya dengan nada tenang, Cakrawala Ungu Empire sebelumnya adalah pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Mengapa Anda hanya memiliki kekuatan alam Dewa sejati? Secara logika, kekuatan suci di Gua Cakrawala Ungu sangat melimpah. Anda seharusnya sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi lama setelah tinggal dan berkultivasi di sini selama puluhan ribu tahun. Apa yang sedang terjadi? Jiwa sisa kemuliaan ilahi Cakrawala Ungu menjelaskan dengan tenang, sebenarnya, pertanyaanmu ini juga mengganggu ku. Saya sudah menjadi Dewa Beladiri tingkat 9 ketika saya mengambil alih bintang awan ungu dan menjadi yang mulia surga yang baru. Orang tua ini berkultivasi di sini selama 300 tahun dan berhasil menerobos ke alam Dewa sejati. 20 ribu tahun kemudian, lelaki tua ini akan mencapai alam Dewa sejati tingkat ke-9. Namun dalam 40 ribu tahun setelah itu, lelaki tua ini selalu berada di alam Dewa sejati tingkat ke-9 dan hampir tidak membuat kemajuan sama sekali. Menurut Zaman Dunia Luar, Cakrawala Ungu yang mulia surgawi baru menjadi penguasa astral selama 30 ribu tahun. Namun, aliran waktu di Gua Langit Ungu dua kali lebih cepat dari dunia luar. Oleh karena itu, dia telah tinggal di Gua Langit Ungu selama hampir 60 ribu tahun. Jitiansing menganggupkan kepalanya sedikit dan menekankan dengan erat, selama 40 ribu tahun penuh, kamu selalu terjebak di alam Dewa sejati tingkat ke-9. Pernahkah kamu berpikir untuk menyelidiki alasannya? Jiwa sisa empirean purple firmamen buru-buru menjawab, tentu saja. Orang tua ini bahkan menghabiskan lebih dari 10 ribu tahun. Awalnya lelaki tua ini mengira bakat saya saja tidak cukup, namun ternyata tidak. Belakangan, lelaki tua ini mengira itu adalah masalah dengan metode kultifasinya. Oleh karena itu, lelaki tua ini mencari di seluruh Purple Heaven Starfield dan menemukan beberapa metode budidaya tingkat Dewa Surgawi yang diturunkan dari Saman Kuno. Tetapi orang tua ini mengembangkan metode budidaya tingkat Dewa Surgawi, tetapi itu juga tidak berguna. Saya masih tidak dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi. Kemudian, lelaki tua ini meninggalkan Purple Heaven Starfield dan menjelajahi kehampaan. Selama 8 ribu tahun penuh, lelaki tua ini melakukan perjalanan ke lima bintang dan melihat Dewa Beladiri yang tak terhitung jumlahnya dan banyak Dewa sejati. Namun lelaki tua ini menemukan bahwa bukan hanya medan bintang langit ungu, bahkan medan bintang lainnya pun tidak memiliki satupun Dewa Langit. Terlebih lagi, ada Star Lord dari sebuah bintang yang juga menghadapi masalah yang sama. Seperti orang tua ini, dia juga mencapai alam Dewa sejati tingkat ke-9 tetapi pada akhirnya tidak dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi. Mendengar ini, Ji Tian Xing samar-samar menebak sesuatu dan membuka mulutnya untuk bertanya, lalu apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana Star Lord dari bintang itu menyelesaikannya? Jiwa Sisa Cakrawala Ungu Empirean berkata sambil tersenyum pahit, Tuan bintang di medan bintang itu menunggu selama 3.000 tahun dan benar-benar tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dia hanya memicu hukum langit dan bumi dan naik ke dunia ilahi. Oh! Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil berpikir, lalu maksudmu ketidakmampuanmu untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi tidak ada hubungannya dengan bakat atau metode kultivasi. Mungkinkah batas dunia fana adalah alam Dewa sejati tingkat ke-9? Di dunia fana, mustahil selamanya mencapai alam Dewa Surgawi. Itu benar, Sisa Jiwa Cakrawala Ungu Empirean berkata dengan nada tertentu, hanya jawaban ini yang bisa menjelaskannya. Bukan karena orang tua ini tidak bisa melakukannya, tapi hukum Dewa Surgawi tidak mengizinkannya. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, tetapi di zaman kuno, tidak hanya ada Dewa Surgawi di dunia fana, tetapi ada juga Raja Ilahi dan Raja Ilahi. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Apa, ada Dewa Surgawi, Raja Ilahi, dan Raja Ilahi di dunia fana? Jiwa Sisa Cakrawala Ungu Empirean segera dipenuhi dengan keterkejutan, nadanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tentu saja, kata Ji Tian Xing dengan nada tertentu, di dunia tempat saya berada, mereka pernah muncul di zaman kuno. Ini, sisa jiwa Cakrawala Ungu Empirean langsung terdiam. Baru setelah terdiam cukup lama barulah dia berkata dengan nada serius, yang mulia, dunia tempat Anda berada mungkin tidak sederhana. Secara logika, ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Ji Tian Xing juga terdiam, tenggelam dalam ingatannya. Dia teringat saat itu, kata-kata yang diucapkan oleh reruntuhan Dewa Tua kepadanya sebelum kematiannya. Tentu saja, dia juga mempercayai kata-kata Cakrawala Ungu Empirean. Dunia lima elemen jelas bukan dunia fana biasa. Ji Tian Xing memutuskan bahwa setelah kembali ke dunia lima elemen, dia pasti akan menyelidikinya dengan benar, berharap dapat memecahkan misterinya. Tapi sekarang tidak cocok untuk membicarakan masalah ini dengan Cakrawala Ungu Empirean. Dia buru-buru mengganti topik dan bertanya, karena kamu tidak dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi dengan tetap berada di dunia fana, lalu mengapa kamu masih tinggal? Mengapa tidak menjadi seperti Star Lord itu dan langsung naik ke dunia ilahi? Jiwa Sisa Cakrawala Ungu Empirean menjawab, jika aku hanya bisa menerobos ke alam Dewa Surgawi dengan naik ke dunia ilahi, maka lelaki tua ini lebih suka terjebak di sini dan menjaga bintang Cakrawala Ungu selamanya. Bagaimanapun, lelaki tua ini dan Raja Wali Emas memiliki kesepakatan untuk hidup dan mati bersama. Bahkan jika saya harus naik ke dunia ilahi, lelaki tua ini juga harus menunggu bersama. Sangat disayangkan bahwa sebelum ia berkembang menjadi Dewa Sejati tingkat sembilan, anjing penghukum surga itu menyerbu. Huh! Berbicara sampai akhir, Cakrawala Ungu Empirean menghela nafas tak berdaya. Ji Tian Sing agak terharu. Cakrawala Ungu Empirean dan persahabatan mendalam Raja Wali Emas membuatnya merasa kagum. Ia pun akhirnya paham, tak heran Raja Wali Emas tidak takut mati dan binasa bersama Marsikal Penakluk Selatan tanpa ragu sedikitpun. Ternyata itu untuk membalaskan dendam teman lama. Saat Ji Tian Sing sedang berpikir keras, sisa jiwa Cakrawala Ungu Empirean berkata lagi, Baiklah, orang tua ini tidak punya banyak waktu. Waktunya membicarakan masalah serius. Dirimu yang terhormat menyelamatkan bintang Cakrawala Ungu. Orang tua ini mewakili 40 miliar orang dan mengungkapkan rasa terima kasih saya yang paling tulus kepada Anda. Saya harap Anda yang terhormat dapat memasuki gua Cakrawala Ungu dan mengambil alih posisi Cakrawala Ungu Empirean dan terus menjaga bintang Cakrawala Ungu. Sebagai hadiah terima kasih, lelaki tua ini akan memberi mu pil ilahi dan hukum. Harap pastikan untuk menerimanya. 2.596 Masuk ke gua Awan Ungu. Ambil alih posisi guru surgawi dan lindungi planet Awan Ungu. Ji Tian Sing mengerutkan kening. Ekspresinya rumit. Tuan surgawi Zisiao, apakah begitu mudah bagimu untuk memilih penjaga planet Awan Ungu? Uh, jiwa sisa guru surgawi Zisiao tertegun. Dia kehilangan kata-kata. Setelah hening beberapa saat, dia menjelaskan, Tuan, Anda tidak boleh mengatakan itu. Memilih penjaga planet Awan Ungu adalah hal terpenting di planet ini. Bagaimana hal itu bisa dilakukan dengan santai? Namun, Anda membunuh Marsikal Ekspedisi Selatan dan menyelamatkan miliaran orang di planet Awan Ungu. Ini bukan hanya kontribusi dan kebaikan yang besar, tetapi juga bukti terbaik dari kekuatan Anda. Saya percaya bahwa dengan karakter dan kekuatan Anda, Anda pasti bisa menjadi guru surgawi dan melindungi planet Awan Ungu. Jitiansing dengan cepat menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tuan surgawi Zisiao, kamu bahkan tidak tahu dari mana asalku atau siapa namaku. Terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan ini dengan mudah. Selain itu, ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa tinggal di planet Awan Ungu. Tanpa menunggu sampai dia selesai, sisa jiwa guru surgawi Zisiao bertanya, Tuan, Anda khawatir penghukum surga akan mengirimkan armada yang lebih kuat dan kembali, bukan. Jitiansing tidak menghindari topik tersebut dan berkata tanpa rasa malu, ada kalanya kekuatan seseorang terbatas. Heaven Punisher memiliki banyak orang yang kuat. Dengan kekuatan dan kondisi saya saat ini, memang sulit untuk melawan sekelompok besar Heaven Punisher. Namun, ini bukanlah alasan utamanya. Guru surgawi Zisiao merenung sejenak dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak menyangkal hal ini, kamu juga tidak membual tentang dirimu sendiri. Kamu sangat baik dan dapat dipercaya. Saya juga memahami bahwa Heaven Punisher telah diberkati oleh Tuhan dan telah tumbuh menjadi ras terkuat di dunia. Bahkan aku dan seluruh planet awan ungu tidak bisa melawan penghukum surga, apalagi kamu. Ini adalah kebenarannya, kita harus mengakuinya. Namun, yang ingin saya katakan adalah Anda hanya perlu melakukan yang terbaik dan hidup sesuai hati Anda. Jika Heaven Punisher benar-benar kembali, Anda tidak bisa melawan mereka secara langsung. Anda harus menggunakan akal Anda. Mengambil langkah mundur bukanlah hal yang memalukan. Selama Anda bisa memenangkan kemenangan terakhir, mengusir anjing surgawi dan mengambil kembali bintang awan ungu, inilah yang harus dilakukan oleh orang bijak. Jitian Sing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Senior, Anda telah melihat segala sesuatunya dengan jelas dan memikirkan semuanya dengan matang. Anda memiliki sikap orang yang bijaksana. Hurhu, jiwa sisa cakrawala ungu Empyrean tertawa getir dua kali dan berkata dengan nada mengejek, Jika lelaki tua ini benar-benar orang bijak, aku sudah lama naik ke dunia ilahi. Mengapa aku terjebak di sini? Jika itu masalahnya, orang tua ini tidak akan mati di bawah pedang Marsikal Ekspedisi Selatan dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan nada tenang, orang yang hidup sampai akhir bukanlah seorang pahlawan, tetapi orang yang ambisius dan kejam. Demikian pula, orang yang mengetahui segalanya belum tentu bijaksana, dan orang yang terobsesi belum tentu bodoh. Orang yang hidup berdasarkan keyakinannya adalah orang yang bijaksana. jiwa sisa cakrawala ungu yang mulia terdiam, seolah-olah dia sedang menikmati kata-katanya. Setelah sekian lama, dia mengirimkan transmisi suara dan berkata, pemahaman Anda sangat berwawasan luas, dan itu benar-benar membuat saya tiba-tiba tercerahkan dan melihat langit biru setelah awan dan kabut hilang. Terima kasih. Dengan cara ini, lelaki tua ini tidak bisa dikatakan memiliki obsesi apapun. Untuk dapat mengobrol hangat dengan diri Anda yang terhormat sebelum menghilang, saya tidak menyesal dalam hidup ini. Selesai berbicara, tidak tahu seni rahasia apa yang dia gunakan juga. Patung itu kembali bersinar dengan cahaya ungu kabur. Retak, 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 retak. Mengikuti serangkaian suara tajam, celah terbuka di dasar patung, memperlihatkan kompartemen rahasia. Di dalam kompartemen rahasia tergantung dua kumpulan cahaya ilahi yang menyilaukan, berkilau seperti dua mutiara berharga, menerangi seluruh aulah. Melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa mutiara berharga di sebelah kiri memiliki lima warna. Di antara mereka, warna ungu sangat condong, mengandung kekuatan suci yang besar dan melonjak. Sementara bola cahaya seukuran kepalan tangan di sebelah kanan seluruhnya berwarna emas, memancarkan gelombang kekuatan yang misterius dan kuat, seolah terhubung dengan langit dan bumi. Jitiansing menatap kedua bola cahaya itu dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Bola cahaya lima warna di sebelah kiri dipadatkan dan dibentuk dari kekuatan ilahi, sedangkan bola cahaya emas di sebelah kanan dipadatkan dan dibentuk dari kekuatan hukum. Senior, ini, Jitiansing mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi bingung. Dia berpikir dalam hati, saya belum menyetujui permintaan yang mulia Zixiao. Jiwa Sisa yang mulia Zixiao buru-buru mengirimkan transmisi suara dan menjelaskan, tidak peduli apapun kekhawatiran Anda, apakah Anda menyetujui permintaan orang tua ini atau tidak. Tidak peduli apakah Anda adalah penjaga planet Zixiao atau bukan. Orang tua ini hanya ingin memberimu pil ilahi dan hukum ini sebelum aku menghilang. Anggap saja ini keinginan terakhirku, untuk melakukan bagian terakhirku untuk Zixiao planet. Apapun yang terjadi di masa depan, lelaki tua ini hanya berharap kamu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan dan menjalannya dengan aman. Jika kamu memiliki sisa energi dan menjaga planet Zixiao, orang tua ini akan selamanya berterima kasih padamu di dunia bawah. Kata-kata yang mulia Zixiao sudah cukup untuk menggerakkan siapapun. Postur tubuhnya sangat rendah hati, hampir tanpa permintaan apapun, hanya ingin memberikan pil dan hukum ilahi yang berharga. Ji Tian Xing memahami usahanya yang sungguh-sungguh. Bagi planet Zixiao dan puluhan miliar penduduknya, dia bisa dikatakan telah menguras pikiran dan jiwanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menolak hadiah yang mulia Zixiao? Ketulusan senior terhadap planet Zixiao dan puluhan miliar penduduknya sangat mengagumkan bagi saya. Ji Tian Xing mengungkapkan kekagumannya dari lubuk hatinya, menangkupkan tangan dan membungkuk pada patung. Kemudian, dia bertanya lagi, Senior, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi dengan pil ilahi dan sila ini? Jiwa sisa yang mulia Zixiao semakin melemah, dan suaranya semakin pelan saat dia menjawab, sejujurnya, hukum itu ditinggalkan oleh yang mulia Zixiao sebelumnya, dan hukum itu selalu disimpan di istana ilahi Zixiao. Niat yang mulia surgawi sebelumnya adalah membiarkan penerusnya menyempurnakan hukum ini untuk meningkatkan kekuatannya dan melindungi planet Zixiao dengan lebih baik. Sayangnya, lelaki tua ini tidak kompeten. Setelah mempelajarinya selama puluhan ribu tahun, saya masih belum bisa menyempurnakan hukum ini. Bakat Anda luar biasa, dan masa depan Anda tidak terbatas. Ini pasti akan berguna di masa depan. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, kamu masih tidak dapat menyempurnakannya setelah mempelajarinya selama puluhan ribu tahun. Ini. Saat dia berbicara, dia melepaskan kesadaran ilahi untuk menyelimuti bola cahaya emas dan mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menemukan alasannya. Ternyata itu adalah hukum bumi setingkat Dewa Surgawi yang berisi kekuatan untuk mengendalikan logam, batu, dan tanah. Namun, Yang Mulia Zixiao telah mengultivasi seluruh hidupnya dan belum pernah menembus ke tingkat Dewa Surgawi, jadi tentu saja, dia tidak dapat menyempurnakannya. Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari dan mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, sisa jiwa Yang Mulia Zixiao menjelaskan, adapun pil ilahi itu, ia lahir 20 tahun yang lalu. Saat itu, ketika tentara penakluk surga menyerang planet Zixiao, banyak orang kuat dari berbagai klan tumbang, dan planet Zixiao berada dalam situasi kritis. Oleh karena itu, lelaki tua ini mengumpulkan banyak Dewa Guru dan menghabiskan setengah tahun untuk membentuk formasi ilahi doa surga untuk berdoa kepada leluhur kita di dunia Dewa memohon berkah dan perlindungan. Nenek Moyang kami memang menurunkan kekuatan ilahi dalam jumlah besar untuk membaptis saya dan banyak Dewa Penguasa, sehingga meningkatkan kekuatan tempur kami secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, bakatku dan banyak Dewa Guru terbatas, dan kami tidak dapat menahan kekuatan suci sebesar itu, jadi kami hanya menyerap sekitar 70%. 30% sisa kekuatan ilahi diringkas menjadi pil ilahi ini. Sayangnya, lelaki tua ini dan banyak Dewa Guru tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. 2597 kata-kata yang mulia Zixiao membuat Jitian Singh memperlihatkan ekspresi terkejut. Banyak Nenek Moyang Planet Awan Ungu telah naik ke Alam Dewa. Bahkan sekarang, Planet Awan Ungu masih menjalin kontak dengan Dewa Nenek Moyang kita. Dia mengingat pengalamannya di Sirius star sebelum tiba di Planet Awan Ungu. Suku Sirius juga menggunakan metode serupa untuk berdoa memohon perlindungan dari Nenek Moyang Alam Atas dan menerima baptisan kekuatan ilahi dan sila tingkat Dewa Surgawi. Upacara itulah yang memungkinkan Jitian Singh memperoleh sila luar angkasa. Namun, ia tidak menyangka Planet Awan Ungu akan menjadi seperti bintang Sirius dan mendapat perlindungan dari Dewa Nenek Moyangnya. Jiwa Sisa Yang Mulia Zixiao menghela nafas dan berkata dengan lemah, memang, masih ada kontak. Sayangnya, dunia fana dan alam Dewa tidak dapat berkomunikasi. Meskipun Nenek Moyang kita tahu bahwa Planet Awan Ungu sedang dalam masalah, mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan kita. Mereka hanya bisa mengirimkan kekuatan suci untuk membantu kita melawan musuh. Jika Nenek Moyang kita bisa turun ke Planet Awan Ungu, bahkan jika itu hanya klon jiwa, itu akan cukup untuk memusnahkan jutaan tentara yang kuat. Menjelang akhir, Sisa Jiwa Yang Mulia Zixiao menjadi semakin lemah, dan suaranya menjadi semakin lembut. Ketika suaranya hampir tidak terdengar, Ji Tian Singh menyadari bahwa Sisa Jiwanya telah menghilang. Mantan penguasa Planet Awan Ungu telah dimusnahkan dan benar-benar lenyap begitu saja. Cahaya ungu pada patung batu itu juga menghilang, menjadi kusam dan tidak bernyawa. Ji Tian Singh berdiri di tempatnya dan menatap patung batu itu untuk waktu yang lama, agak bingung. Meskipun dia hanya berinteraksi dengan Yang Mulia Zixiao selama satu jam dan hanya mengobrol sebentar. Namun, dia merasa Yang Mulia Zixiao adalah teman yang baik dan juga senior yang bijaksana. Sayangnya, untuk melindungi Planet Awan Ungu, Yang Mulia Zixiao telah meninggal di bawah pengepungan Marsikal Nan dan armada penentang surga. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Level 9, dia tidak dapat menahan pengepungan Marsikal Nan dan ratusan Dewa Bela Diri, serta pemboman ribuan kapal perang. Selain itu, percakapan Ji Tian Singh dengan Yang Mulia Zixiao juga telah mencerahkannya. Bahkan membuatnya mengingat banyak kejadian masa lalu. Setelah seperempat jam, Ji Tian Singh mengumpulkan pikirannya yang kacau dan mengulurkan tangan untuk memegang dua bola cahaya yang menyelaukan. Meskipun pil ilahi dan hukum cahaya hanya sebesar kepalan tangan, namun beratnya seperti gunung. Ji Tian Singh duduk bersila di tanah dan mulai mengedarkan energinya untuk memurnikan bola kekuatan ilahi berwarna ungu muda. Suah! Pil ilahi melayang di depannya dan mulai berputar. Untayan kekuatan dewa lima warna terkelupas dari pelet dewa dan memasuki tubuh Ji Tian Singh. Saat kekuatan dewa memasuki tubuhnya, Ji Tian Singh merasa seolah seluruh tubuhnya ditusuk oleh jarum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Itu benar-benar energi ilahi dari dewa surgawi. Tidak heran cakrawala ungu yang mulia surgawi dan banyak guru ilahi hanya dapat memurnikan 70 persennya dan masih memiliki sisa kekuatan ilahi yang begitu agung. Jelas sekali, energi ilahi dewa surgawi terlalu murni dan kuat. Bahkan jika Ji Tian Singh adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati, dalam proses menyempurnakan kekuatan ilahi, dia juga harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Jadi, sudah jelas betapa mengerikannya rasa sakit yang harus ditanggung oleh dewa bela diri biasa ketika memurnikan energi ilahi. Itu mungkin mirip dengan ditusuk oleh ribuan anak panah dan dipotong-potong, bukan? Tentu saja, kemampuan beradaptasi Ji Tian Singh sangat kuat. Hanya dalam beberapa jam, tubuh dewa istimewanya telah beradaptasi dengan kekuatan dewa surgawi yang sangat murni. Rasa sakitnya berkurang banyak dan tidak lagi sesakit ditusuk jarum. Dia juga meningkatkan kecepatan menyerap kekuatan suci. Untayan kekuatan suci lima warna beredar di tubuhnya. Setelah tiga siklus, itu disempurnakan sepenuhnya olehnya. Ukuran pelet ilahi tidak menyusut, tetapi kekuatan ilahi miliknya meningkat dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Hanya dalam setengah bulan, kekuatannya meningkat 10%. Dalam delapan bulan, kekuatannya meningkat dua kali lipat. Dan saat ini, pelet dewa seukuran kepalan tangan hanya menyusut 30%. Hasil seperti itu diam-diam membuatnya terkejut. Dengan tubuh ketuhanan istimewaku, aku dapat mengandung kekuatan ketuhanan delapan kali lebih banyak daripada dewa sejati biasa. Saya baru menyempurnakan 30% pelet ilahi ini, dan kekuatan saya meningkat dua kali lipat. Jika saya menyempurnakan seluruh pelet ilahi, bukankah saya akan memiliki peluang untuk mencapai dewa sejati tingkat 3? Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing menjadi lebih bersemangat dan fokus pada pemurnian kekuatan ilahi. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa disadari, dua tahun telah berlalu. Pelet ilahi seukuran kepalan tangan akhirnya disempurnakan sepenuhnya oleh Ji Tian Xing. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Kekuatannya meningkat sekitar tiga kali lipat. Dia hanya selangkah lagi dari dewa sejati tingkat 3. Namun dia tidak merasa menyesal. Setelah istirahat sejenak, dia mengambil kembali hukum bola bumi itu dan mulai mengedarkan dan menyempurnakannya. Hukum bumi terdengar sangat biasa. Sepertinya itu sama dengan hukum lima elemen, sesuatu yang dapat dipadatkan dan dikendalikan oleh semua dewa sejati. Namun kenyataannya tidak demikian. Hukum bumi adalah hukum tingkat dewa surgawi yang asli. Begitu Ji Tian Xing memahami hukum ini, dia akan dipuji sebagai penguasa bumi, memiliki segala macam keajaiban. Selama masih ada tanah, gunung, dan logam, dia adalah dewa yang maha kuasa. Dalam hal pertahanan, dia bisa berubah menjadi daratan seluas 100 ribu mil. Tidak ada dewa sejati yang bisa menerobos. Dalam hal serangan, dia bisa mengumpulkan kekuatan suci agung dari 100 ribu mil gunung dan sungai, menekan semua musuh yang kuat. Selain itu, dia juga dapat melakukan perjalanan 10 ribu mil dalam sekejap di darat. Bahkan, dia bisa melintasi seluruh benua dalam sehari. Ini adalah kekuatan ilahi yang sama sekali tidak berani dibayangkan oleh dewa sejati biasa. Tentu saja, semakin kuat kekuatan Ji Tian Xing, semakin kuat juga kekuatan hukum bumi. Jika kekuatannya lemah, bahkan jika dia memahami hukum ini, akan sulit juga untuk mengeluarkan efek ajaibnya. Di dalam aula yang gelap, suasananya begitu sunyi hingga suara pin drop pun bisa terdengar. Bola cahaya emas berputar perlahan, terus-menerus melepaskan gumpalan cahaya kemasan, menembus tubuh Ji Tian Xing. Matanya tertutup rapat, fokus penuh pada sirkulasi dan pemurnian hukum bumi, sepenuhnya melupakan segala sesuatu di luar tubuhnya. Satu bulan, tiga bulan, setengah tahun berlalu. Bola cahaya emas menyusut dengan kecepatan sangat lambat. Namun kekuatan Ji Tian Xing tumbuh dengan kecepatan yang jelas. Keahliannya juga menjadi lebih dalam. Dua tahun kemudian, dia menyempurnakan setengah dari bola cahaya emas. Kekuatannya juga mencapai batas alam dewa sejati tingkat dua. Setelah dua bulan melakukan penyerangan, dia akhirnya berhasil menembus alam dewa sejati tingkat tiga. Namun hukum bumi belum disempurnakan. Dia hanya bisa terus berkultivasi. Empat tahun kemudian, bola cahaya emas menghilang sepenuhnya. Hukum bumi yang lengkap disempurnakan sepenuhnya oleh Ji Tian Xing. Pada titik ini, dia sudah menjalani budidaya pengasingan tertutup di Istana Surgawi Cakrawala Ungu selama enam tahun. Dia mengedarkan dan mengatur pernapasannya selama sebulan. Hanya setelah wilayah kekuatannya stabil barulah dia mengakhiri kultivasi. Astaga! Ketika dia membuka matanya dan berdiri dari tanah, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan ilahi yang tak berbentuk, segera menyelimuti seluruh aula. Auranya sedikit berubah, mendapatkan aura pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang sedalam jurang dan setinggi gunung, dan juga aura mantap yang berat seperti gunung. Terutama sepasang mata yang sedalam langit berbintang, menjadi semakin misterius. Di pupil mata kirinya, samar-samar terlihat pemandangan indah dari ribuan ruang yang terjalin dan berubah. Dan di pupil mata kanannya, terdapat wilayah seluas satu juta mil, ribuan puncak gunung yang menjulang tinggi hingga ke langit, menampilkan aura yang tak terbatas dan megah. Luar angkasa dan bumi, dua hukum dewa surgawi, membuatnya semakin tak terduga. 2598 Jitiansing berdiri di aula penenangan jiwa. Perasaan ilahinya menyebar, menembus kegelapan dan menyelimuti seluruh aula. Pil ilahi dan hukum bumi keduanya disempurnakan. Ini juga waktunya dia pergi. Segera, dia menemukan pintu rahasia di sudut aula. Pintu raksasa batu abu-abu setinggi seribu kaki, permukaannya diukir dengan rilif kuno dan abstrak. Bahkan tertutup lapisan debu. Jitiansing berteleportasi ke depan pintu batu dan mengamati dengan cermat. Sepertinya di balik pintu batu ini ada jalan menuju ke istana dewa tingkat kelima. Secara logika, Cakrawala Ungu Empirean pasti mengetahui keberadaan pintu rahasia ini. Tapi, melihat jejak pintu rahasia itu, pintu itu sudah tidak dibuka selama beberapa puluh ribu tahun. Mungkinkah, Cakrawala Ungu Empirean belum pernah mencapai tingkat kelima istana dewa sebelumnya. Pengamatan Jitiansing sangat cermat. Dari petunjuk-petunjuk kecil tersebut, ia mampu menganalisis banyak hal. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tertarik dan mulai melemparkan seni mistik murid dewa, dengan hati-hati mengamati pintu batu raksasa abu-abu. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Ada segel formasi susunan di pintu batu raksasa abu-abu. Selain itu, itu adalah susunan besar tingkat dewa surgawi. Jelas sekali, ini adalah hasil karya Cakrawala Ungu Empirean sebelumnya lagi. Cakrawala Ungu Empirean hanya memiliki kekuatan alam dewa sejati dan tidak dapat memecahkan formasi dewa surgawi ini. Dia secara alami tidak bisa memasuki level kelima. Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing, dan dia menjadi lebih fokus mengamati formasi dewa surgawi. Waktu berlalu tanpa suara. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Formasi dewa penyegel di pintu rahasia ini bahkan lebih mendalam dan rumit daripada formasi susunan di pintu masuk Aula Penenangan Jiwa. Jitiansing menggunakan waktu setengah bulan penuh sebelum mengetahui struktur dan jaringan susunan besar. Fondasi dan struktur susunan besar ini sebenarnya berevolusi dari susunan besar roh astral seribu ilusi. Cakrawala Ungu Empirean sebelumnya benar-benar memahami formasi ilahi ini dan bahkan menerapkan perubahan yang lebih rumit pada fondasi ini. Menarik. Sepertinya Cakrawala Ungu Empirean mahir dalam aray dao dan memiliki pencapaian yang cukup dalam. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri, sudut mulutnya membentuk senyuman. Sayangnya, pada akhirnya dia hanya memiliki tingkat pengolahan di alam dewa surgawi. Tidak peduli seberapa dalam pencapaian dao araynya, tetap saja ada batasannya. Saat dia berkata, Jitiansing membentuk segel dengan kedua tangannya, menembakkan garis demi garis cahaya ilahi lima warna, terbang ke pintu batu raksasa abu-abu. Desir, desir. Cahaya ilahi lima warna yang tak terhitung jumlahnya terbelah menjadi helayan kekuatan ilahi yang setebal sehelai rambut. Mereka memasuki pembuluh darah formasi penyegelan besar dan mulai memecahkannya. Formasi dewa penyegel ini memiliki total 120 juta variasi. Benar-benar tak tertandingi. Namun, ini bukanlah masalah bagi Jitiansing. Di masa lalu, sebagai raja dewa yang tiada taranya, dia secara pribadi telah mengatur dan menguraikan banyak formasi ilahi tingkat raja yang masing-masing memiliki total 1,08 miliar variasi. Itu hampir merupakan puncak dari aray dao di dunia, batas dari aray ilahi. Tiga hari, lima hari, sepuluh hari berlalu. Jitiansing terus merapal mantra tanpa henti sedikitpun. Setengah tahun telah berlalu. Dia telah menggunakan sejumlah besar kekuatan suci dan kelelahan mental. Wajahnya sedikit pucat. Akhirnya, formasi dewa penyegel di pintu batu abu-abu berhasil dipatahkan olehnya. Sua. Cahaya umu pekat menyala di pintu batu abu-abu, membentuk penghalang setinggi seribu kaki. Sebuah celah muncul di tengah penghalang, membentuk sebuah pintu yang tingginya lebih dari sepuluh kaki. Jitiansing berhenti dan menghela napas panjang. Sosoknya menerobos pintu cahaya dan terbang menuju kegelapan. Di balik pintu batu besar berwarna abu-abu itu bukanlah lorong gelap seperti yang dia duga. Sebaliknya, itu adalah kegelapan tanpa akhir. Kegelapan memisahkan istana penenangan jiwa dari Istana Ilahi tingkat kelima. Singkatnya, tingkat kelima dari Istana Ilahi adalah ruang khusus. Sua. Pada saat berikutnya, dengan kilatan cahaya kemasan, Jitiansing melewati kegelapan dan memasuki Istana Ilahi tingkat kelima. Setelah menginjak tanah yang kokoh, dia melepaskan divine sense-nya dan mengamati sekeliling. Lantai kelima dari Istana Ilahi juga merupakan olah yang luas, gelap, dan dingin. Pada pandangan pertama, itu tidak ada bedanya dengan Istana Penenangan Jiwa tingkat keempat. Tanah di bawah kakinya berwarna abu-abu dan dinding di sekelilingnya berwarna abu-abu ditutupi ukiran abstrak. Jitiansing menatap mereka beberapa kali. Secara kasar ia dapat mengatakan bahwa pemandangan yang digambarkan pada patung relief tersebut adalah pemandangan para dewa yang membasmi roh jahat dan semua makhluk hidup menyembah dewa. Tatapannya memandang ke arah tengah aula, mendarat di altar setinggi seribu kaki. Altar yang terbuat dari batu abu-abu telah mengalami puluhan ribu tahun zaman kuno, meninggalkan jejak erosi waktu. Bahkan tertutup lapisan debu. Di atas altar juga terdapat patung yang tinggi. Itu adalah patung batu berwarna coklat ke abu-abuan yang tingginya 30 kaki. Itu diukir dari pembangkit tenaga listrik dengan tubuh berotot dan penampilan yang aneh. Tubuh pembangkit tenaga listrik itu mirip dengan manusia, tetapi dia memiliki dua kaki yang sangat tebal, sepasang kaki yang sangat besar sebesar batu giling. Dan tubuh bagian atasnya sebenarnya memiliki sepasang sayap seperti pisau dan empat lengan seperti tentakel. Di kepalanya yang panjang dan sempit seperti biji kurma, ada tiga mata setengah hitam dan setengah putih. Meskipun tubuh dan penampilan pembangkit tenaga listrik ini aneh, tidak ada sedikitpun aura jahat. Sebaliknya, itu malah lebih misterius dan megah. Jitiansing mengamati patung ini beberapa kali, lalu bergumam dengan suara rendah, sepertinya ini juga merupakan istana penenang jiwa. Menurut pengalaman sebelumnya, patung ini seharusnya adalah Cakrawala Ungu guru surgawi sebelumnya, seorang guru tercerahkan yang meninggal di zaman kuno. Dialah yang menemukan gua Cakrawala Ungu di inti planet Cakrawala Ungu dan membangun istana Cakrawala Ungu. Aku ingin tahu apakah dia meninggalkan sisa jiwa di patung ini. Saat dia berbicara, Jitiansing melepaskan indra ilahi untuk menjelajahi patung itu. Namun, setelah divine sense-nya menyelimuti patung itu, dia tidak menemukan apapun. Dia hanya merasakan rasa dingin dan keheningan yang tiada habisnya. Patung itu adalah sepotong batu dewa yang dingin dan tak bernyawa. Bahkan fluktuasi kekuatan suci pun sangat lemah. Hasil ini membuat Jitiansing agak kecewa dan menyesal. Huh. Bahkan jika itu adalah seorang guru tercerahkan, bahkan jika itu adalah batu dewa dengan efek khusus, ia tidak dapat mengawetkan sisa jiwa selama puluhan ribu tahun. Bagaimanapun juga, tahun-tahun yang panjang dan tanpa ampun adalah musuh terbesar semua dewa. Jitiansing bergumam dengan suara rendah, dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada tangan patung batu abu-abu itu. Patung itu merentangkan empat lengan yang panjang dan sempit. Telapak tangan yang panjang dan sempit dengan empat jari yang panjang itu sebenarnya sedang memegang pilar batu perak sepanjang dua meter. Jitiansing memfokuskan matanya dan mengamati. Baru kemudian dia menyadari bahwa pilar batu itu berbentuk pesawat ulang-alik yang tajam, dan agak rusak serta hilang. Mungkin karena sudah melewati terlalu banyak waktu, pesawat ulang-alik tajam itu berubah warna menjadi perak gelap. Tidak ada kilau untuk dibicarakan, dan itu juga tertutup debu. Aduh! Jitiansing melambaikan tangannya dan mengeluarkan angin sepoi-sepoi, meniup debu di pesawat ulang-alik. Dia melihat bahwa pesawat ulang-alik berwarna perak gelap yang tampak kasar itu ditutupi dengan pola dan simbol dewa kuno. Itu sebenarnya artefak ilahi. Jitiansing mengangkat alisnya, dan ketertarikannya langsung terguncang. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya kemasan dia menariknya keluar dari tangan patung itu dan menariknya ke depannya. Kemudian, dia memegang pesawat perak gelap dengan kedua tangannya dan mengamatinya dengan penuh perhatian. Setelah mengamatinya selama sekitar seperempat jam, dia akhirnya memahami fungsi dan kualitas dari pesawat ulang-alik runcing berwarna perak gelap ini. Dari pola ilahi pada artefak ilahi ini, itu sebenarnya adalah artefak ilahi surgawi tingkat tertinggi, dan ini berhubungan dengan bintang. Yang mulia awan ungu surgawi sebelumnya adalah seorang guru tercerahkan. Mampu memurnikan artefak surgawi tingkat tertinggi sudah menjadi batas kemampuannya. Ini seharusnya menjadi pekerjaan yang paling dia puas dalam hidupnya. Tidak heran dia masih memegangnya setelah kematiannya. Sebut saja pesawat ulang-alik bintang surgawi untuk saat ini. 2.599 Artefak ilahi surgawi berisi hukum dan kekuatan tingkat dewa surgawi. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Hampir mustahil untuk melihat artefak ilahi yang begitu kuat di dunia fana. Sebagian besar artefak surgawi zaman kuno. Meskipun pesawat ulang-alik bintang surgawi bermutu tinggi dan terbuat dari bahan khusus, itu tetap merupakan artefak surgawi. Bagaimanapun, itu adalah produk zaman kuno dan memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Setelah sekian lama, ia menjadi berbintik-bintik dan memancarkan aura kuno. Bahkan pesawat ulang-alik bintang surgawi belum lengkap. Ada beberapa retakan di permukaan. Namun, yang membuat Jitiansing senang, pesawat ulang-alik bintang surgawi masih dapat digunakan. Ketika dia menyalurkan kekuatan sucinya ke pesawat ulang-alik bintang surgawi, pesawat ulang-alik bintang surgawi segera menyala dengan cahaya bintang dan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan ilahi yang sangat besar menyelimuti Jitiansing dan membentuk hubungan misterius dengan bintang-bintang di langit. Itu akan membawanya pergi dari Istana Ilahi Falet. Pada saat kritis ini, Jitiansing dengan cepat menarik kekuatan ilahinya dan melepaskan pesawat ulang-alik bintang surgawi. Aduh! Cahaya bintang yang menyelaukan segera ditarik kembali dan mundur ke dalam pesawat ulang-alik bintang surgawi. Jitiansing memegang pesawat ulang-alik bintang surgawi dan bergumam dengan kepuasan, ini memang artefak ilahi surgawi tertinggi. Setelah puluhan ribu tahun, masih dapat digunakan. Terlebih lagi, pesawat ulang-alik bintang surgawi ini dapat membentuk koneksi dengan bintang-bintang di langit dan hampir membawaku menjauh dari Istana Ilahi Falet menuju bintang-bintang di langit. Dari planet awan ungu ke planet lain, artefak ilahi ini benar-benar dapat melakukan perjalanan melintasi planet. Menarik! Jitiansing sangat jelas bahwa hanya pembangkit tenaga listrik Rilem Lord Divine yang mampu memahami seni rahasia melompat antar bintang. Kekuatan ilahi semacam ini yang memungkinkan seseorang melintasi miliaran mil dalam sekejap jelas merupakan impian dari Dewa Ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun memori jiwa ilahi Jitiansing telah menguasai kekuatan ilahi semacam ini. Kekuatannya belum mencapai alam Raja Ilahi, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Dengan pesawat ulang alik bintang surgawi, meskipun saya hanya memiliki kekuatan Dewa Sejati, saya dapat melakukan perjalanan melalui ruang hampa dan area bintang. Jitiansing tersenyum puas dan menyingkirkan pesawat ulang alik bintang surgawi. Dia berjalan mengitari patung tinggi itu dan mengamatinya dengan cermat dua kali. Namun, baik altar maupun patungnya dingin dan hening. Tidak ada yang aneh pada diri mereka. Jitiansing mencari di aula beberapa saat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Sepertinya tidak ada yang lain di aula penenangan jiwa ini selain pesawat ulang alik bintang surgawi ini. Tingkat keempat dan kelima sama-sama merupakan aula penenangan jiwa yang menyimpan patung dari dua yang mulia surgawi cakrawala ungu. Apa yang dimaksud dengan Istana Ilahi tingkat ke-6? Mungkinkah itu adalah aula penenangan jiwa yang menampung patung cakrawala ungu yang mulia? Jitiansing menolak gagasan itu begitu hal itu muncul di benaknya. Bagaimanapun juga, Istana Ilahi Falet ini dibangun oleh Zixiao sebelumnya dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Zixiao sebelumnya. Jitiansing mengumpulkan pikirannya dan melepaskan Indra Ilahi untuk mencari di seluruh kuil penenangan jiwa mencari pintu masuk ke lantai 6 Istana Ilahi. Namun, bahkan setelah mencari di seluruh Istana Penenangan Jiwa, dia masih tidak dapat menemukan pintu masuk ke lantai 6. Tidak ada yang namanya tangga atau pintu rahasia. Jitiansing langsung mengalami depresi. Dia bergumam ragu, ini tidak seharusnya terjadi. Ada sembilan lantai di istana ini. Mengapa berakhir Mungkinkah empat lantai teratas itu palsu? Atau, ada beberapa rahasia tersembunyi yang Tuan Zixiao sebelumnya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Meskipun Jitiansing sangat penasaran dan ingin menjelajahi empat lantai atas seperti kucing yang menggaruk jantungnya, Jitiansing tetap bertanya-tanya. Namun, dia tidak dapat menemukan pintu masuk atau lorongnya. Dia hanya bisa menyerah dan meninggalkan lantai 5 Sol Calming Hall. 15 menit kemudian, Jitiansing keluar dari Istana Ilahi Valet. Dia melepaskan Divine Sense-nya untuk menempuh radius 10.000 mil, menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya. Dia segera menyadari bahwa masih ada puluhan orang yang selamat dari klan penghancur surga di istana belakang Istana Ilahi. Di antara mereka, ada beberapa kultifator rilem Dewa Beladiri yang berkultifasi dalam pengasingan. Puluhan orang lainnya adalah penjaga dan pembantu yang relatif lemah. Mengikuti prinsip memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, Jitiansing menemukan lusinan orang yang selamat dari klan penghancur surga dan membunuh mereka semua. Istana Ilahi Valet benar-benar damai. Tidak ada orang lain kecuali Jitiansing. Namun, ini bukanlah akhir. Dia meninggalkan Istana Ilahi Valet lagi, melintasi pegunungan, dataran, dan hutan, serta mengitari zona rahasia sebanyak dua kali. Butuh waktu setengah hari baginya untuk memahami situasi di Istana Ilahi Valet. Zona rahasia ini radiusnya sekitar 1 juta mil, dan ada ratusan ribu binatang iblis spiritual yang tinggal di dalamnya. Ada sebanyak 30 binatang iblis di alam Dewa Beladiri. Bahkan ada ribuan binatang iblis di alam Marsial Sage. Untungnya, binatang iblis itu tersebar di mana-mana dan tidak bisa mendekati Istana Ilahi Valet. Selama proses ini, Jitiansing juga menemukan beberapa Dewa Beladiri muda dari klan penghancur surga. Mereka semua adalah orang-orang berbakat. Ikan-ikan yang lolos dari jaring semuanya adalah Kapten Jenius yang dipilih oleh Marsikal Ekspedisi Selatan. Mereka berkultivasi dalam pengasingan di Istana Ilahi Valet untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Namun, mereka tidak ingin berkultivasi secara terpencil di Istana Ilahi. Mereka ingin pergi keluar untuk berlatih atau mencari harta karun. Oleh karena itu, para Dewa Beladiri muda ini tersebar di seluruh zona rahasia. Jika bukan karena ketelitian Jitiansing, yang telah memeriksa seluruh dunia rahasia secara menyeluruh, orang-orang ini mungkin benar-benar telah lolos dari kematian. Namun, sekarang, Jitiansing telah bertemu dengan mereka. Nasib mereka sudah jelas. Setelah berurusan dengan Dewa Beladiri muda itu, Jitiansing meninggalkan Istana Ilahi Valet. Aduh! Dengan kilatan cahaya, dia kembali ke langit di atas pusaran awan. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menata pusaran awan dan bergumam pada dirinya sendiri, akan sangat disayangkan jika zona rahasia dengan kekuatan ilahi yang melimpah dan lingkungan yang sangat baik diambil alih oleh orang lain. Oleh karena itu, dia membentuk segel Dewa dengan kedua tangannya dan mulai memasang susunan Dewa untuk menutup pintu masuk Istana Ilahi Valet. Dia pertama kali menghabiskan 10 hari untuk menyiapkan susunan penyegelan tingkat Dewa Surgawi untuk menutup pintu masuk. Kemudian, dia mendirikan labirin 10 arah tingkat Dewa Surgawi dan menempatkannya di pintu masuk. Labirin 10 arah dapat menciptakan ilusi untuk menutupi pusaran awan sehingga tidak ada yang dapat menemukannya. Bahkan jika seorang ahli melihat beberapa petunjuk, selama dia mendekati susunan tersebut, dia akan terjebak oleh susunan tersebut dan akan sulit untuk menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, ini baru ambang batas pertama. Bahkan jika beberapa ahli berhasil memecahkan formasi labirin 10 arah, masih ada formasi penyegelan yang lebih rumit dan misterius yang menutup pintu masuk dengan kuat. Oleh karena itu, selain Jitian Sing, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki Istana Ilahi Valet. Kecuali jika Dewa Surgawi turun. Setelah menyelesaikan masalah ini, Jitian Sing pergi dengan perasaan puas. Dia terbang di atas lautan awan dengan kecepatan kilat dan bergegas menuju Zero Mainland. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan slip diokomunikasi dan mengirim pesan ke Naga Putih untuk menanyakan situasi dan situasi di beberapa daratan. Dia telah berkultivasi di Istana Ilahi Valet selama enam tahun. Baru tiga tahun berlalu di dunia luar. Dalam tiga tahun ini, Naga Putih telah berpindah-pindah di beberapa daratan bersama Langkun, Qian Yue, dan Naga Hitam, memburu sisa anggota klan penentang surga. Mereka paling tahu situasi di beberapa daratan. Sekitar satu jam kemudian, Jitiansing menerima balasan Naga Putih. Setelah membaca isi slip diokomunikasi, Jitiansing akhirnya merasa lega dan tersenyum lega. 2.600. Bai Long mengirim pesan kepada Jitiansing untuk melaporkan kabar baik. Sejak Istana Surgawi penghukum surga dihancurkan dan Marsikal Selatan meninggal, para penghukum surga di lima benua telah hancur berantakan. Banyak kapten yang mengemudikan kapal perang mereka dan memimpin prajurit mereka menjauh dari planet awan ungu dengan tergesa-gesa. Banyak Heaven Punisher yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu telah dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik dari berbagai benua. Tentu saja, Heaven Punisher yang tak terhitung jumlahnya telah melarikan diri ke segala arah, bersembunyi di daerah terpencil atau di tempat berbahaya di mana tidak ada yang bisa pergi. Dalam tiga tahun terakhir, Bai Long dan tiga binatang ilahi telah berlarian. Mereka telah mencari di lima benua satu per satu dan menggunakan kahlian khusus mereka untuk menemukan banyak Heaven Punisher. Mereka telah membunuh mereka semua. Setelah tiga tahun mencari, mereka telah melakukan perjalanan ke lima benua dan membunuh lebih dari tiga ratus ribu Heaven Punisher. Sekarang setelah Heaven Punisher dilenyapkan, kedamaian telah kembali ke lima benua. Meskipun ada beberapa Heaven Punisher yang mungkin bersembunyi di suatu tempat dan belum ditemukan, itu bukan masalah besar. Namun, ini bukanlah masalah besar. Seorang elit penghancur surga tidak akan mampu menimbulkan banyak masalah. Setelah lima benua kembali damai, berbagai suku dan kekuatan mulai berperang. Kerajaan bermunculan satu demi satu seperti rebung setelah hujan musim semi. Lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik Rilem Dewa Beladiri telah menaklukkan berbagai kerajaan dan membangun banyak kerajaan. Struktur kekuasaan di lima benua sedang mengalami perombakan, dan sebuah tatanan baru pun lahir. Di akhir pesan, Bai Long bertanya pada Ji Tian Xing apakah dia tertarik untuk mengendalikan planet awan ungu. Selama dia menelpon, kerajaan di lima benua akan merespons. Pada saat itu, Ji Tian Xing akan menjadi penjaga planet awan ungu dan penguasa planet dengan status tertinggi. Setelah membaca pesan tersebut, Ji Tian Xing menyeringai dan membalas naga putih. Tuan planet apa? Apakah saya terlihat seperti seseorang yang peduli dengan sebuah gelar? Jangan buang waktu. Berkumpul di benua nol sesegera mungkin. Saya akan menemui Anda dan membawa Anda keluar dari planet awan ungu ke dunia lima elemen. Kali ini di Purple Cloud Star, saya mengalami beberapa hal yang memberi saya banyak inspirasi. Saya yakin dunia lima elemen luar biasa dan menyembunyikan rahasia yang menggemparkan. Little White, apakah kamu ingin mengungkap misteri mengejutkan ini bersamaku? Ji Tian Xing menyegel kata-kata ini dalam Slip Diok komunikasi dan mengirimkannya dengan lambayan tangannya. Desir. Slip Diok itu terbang ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang. Ji Tian Xing juga meningkatkan kecepatannya dan langsung menuju Zero Daratan. Tiga hari kemudian, Ji Tian Xing tiba di Zero Daratan. Di tengah benua, terdapat sebuah danau besar dengan radius 200 ribu mil. Itu disebut Laut Pedalaman. Ji Tian Xing dan naga putih sepakat untuk bertemu di Laut Pedalaman. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar terang. Di permukaan danau tak berujung, riaknya jernih dan kristal. Di udara di atas danau, ada tiga binatang dewa yang sebesar gunung. Yang di tengah adalah kun raksasa yang panjangnya 20 ribu kaki dan berwarna biru seluruhnya. Di sebelah kiri ada naga hitam sepanjang tiga ribu kaki, dan di sebelah kanan ada rubah surgawi berwarna biru es yang sebesar gunung. Seorang pemuda tampan dan sangat tampan berbaju putih berdiri di atas kepala lankun, memandang kekejauhan. Pada saat ini, aliran cahaya kemasan melintasi langit dan mendarat di atas danau. Astaga! Setelah cahaya kemasan memudar, seorang pemuda berjubah putih muncul. Itu adalah Ji Tian Xing. Melihat kedatangannya, naga putih dan ketiga makhluk dewa menyambutnya dengan gembira. Murid menyapa guru. Naga putih terbang ke arah Ji Tian Xing dan berdiri di depannya, membungkuk hormat. Bangun! Ji Tian Xing mengangguk sedikit. Naga putih memandangnya dengan penuh semangat dan bertanya dengan tidak sabar, Guru, Anda mengatakan dalam pesan bahwa Anda akan membawa saya untuk mengungkap misteri mengejutkan dari dunia lima elemen. Rahasia macam apa itu? Apa yang Anda alami di Istana Surgawi Cakrawala Ungu? He he, aku tahu kamu akan tertarik. Ji Tian Xing terkekeh dan mengeluarkan kapal perang Tian Xing. Ayo naik kapal perang dulu. Kita akan bicara sambil jalan. Kapal perang yang gelap dan dingin itu panjangnya 20 ribu kaki dan tergantung di langit. Ji Tian Xing masuk lebih dulu, diikuti oleh naga putih. Lan Kun, Qian Yue, dan naga hitam mengecilkan tubuh mereka dan terbang ke kapal perang satu demi satu. Setelah pintu kabin kapal perang ditutup, naga putih mengemudikan kapal perang tersebut dan terbang ke langit secepat Aurora. Saat ini, Ji Tian Xing memberitahu mereka secara detail apa yang terjadi sebelumnya. Naga putih dan tiga binatang dewa mendengarkan dengan cermat. Setengah jam kemudian, Ji Tian Xing selesai menceritakan apa yang terjadi. Naga putih dan tiga binatang suci sedang tenggelam dalam pikirannya dan samar-samar memahami sesuatu. Setelah hening beberapa saat, naga putih berkata dengan nada serius, Tuan Cakrawala Ungu berkata bahwa tidak mungkin seorang guru tercerahkan muncul di dunia fana. Tidak hanya di galaksi Cakrawala Ungu, tetapi juga di galaksi lain. Dia merasa ini adalah pembatasan hukum surgawi, dan saya juga merasa itu masuk akal. Namun, penguasa Cakrawala Ungu sebelumnya adalah seorang guru tercerahkan. Mungkinkah tidak ada batasan hukum surgawi di zaman kuno? Mata Kian Yue melebar dan berkata dengan nada yang aneh, tidak ada batasan hukum surgawi di zaman kuno, tapi sekarang ada. Mungkinkah hukum surgawi bisa diubah? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Naga hitam bergumam dengan suara rendah teredam, apa sebenarnya hukum surgawi itu? Ji Tian Xing berkata dengan ekspresi serius, hukum surgawi. Bukanlah apa-apa, saya juga tidak memahami masalah ini di kehidupan saya sebelumnya. Langkun menindak lanjutinya dan berkata, jika hukum surgawi benar-benar mengalami perubahan, maka itu benar-benar peristiwa besar yang mengguncang bumi. Naga putih berkata dengan penuh minat, ini hanyalah salah satu masalahnya. Apakah hukum surgawi mengalami perubahan atau tidak? Mengapa berubah? Kita harus mempelajarinya dengan cermat. Masalah lainnya adalah di dunia lima elemen di zaman kuno, sejumlah besar guru tercerahkan dan Raja Ilahi muncul sebelumnya, dan bahkan Raja Ilahi. Namun, orang terkuat di galaksi Cakrawala Ungu hanyalah seorang guru tercerahkan. Tidak ada Raja Ilahi atau Raja Ilahi sama sekali. Bahkan di dunia fana lainnya, tidak ada roh ilahi yang melebihi guru tercerahkan. Ini menunjukkan bahwa dunia lima elemen sangatlah istimewa, berbeda dari dunia fana biasa. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, Benar, Naga Putih, kamu tepat sasaran. Coba pikirkan, di mana guru tercerahkan, Raja Ilahi, dan Raja Ilahi tinggal. Naga Putih menjawab tanpa ragu, Tuhan, apakah masih perlu bertanya? Tentu saja di alam naga dan alam ilahi. Ji Tian Xing bertanya lagi, Kalau begitu, apakah Anda memahami mengapa roh dewa ini hanya dapat hidup di alam naga dan alam ilahi? Naga Putih berpikir sejenak dan menjawab dengan wajah penuh kepastian, itu karena guru tercerahkan, Raja Ilahi, dan Raja Ilahi terlalu kuat. Hanya alam naga dan alam ilahi yang merupakan alam tingkat tinggi, dekat dunia abadi, yang dapat menampung begitu banyak roh ilahi yang kuat. Jika berada di dunia fana, Dewa Ilahi dapat menghancurkan seluruh planet. Ketika pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi datang, satu pukulan dapat menghancurkan dunia. Ji Tian Xing memperlihatkan senyuman yang tak terduga dan berkata dengan nada bercanda, tetapi di zaman kuno, banyak guru tercerahkan, Raja Ilahi, dan Raja Ilahi juga muncul di dunia lima elemen. Bahkan terjadi perang besar antara roh Dewa di dunia lima elemen. Mengapa planet ini tidak hancur dan masih ada sampai sekarang? Mendengar ini, naga putih dan ketiga binatang suci tertegun sejenak, dan kemudian sadar.